Nah mumpung belanya masih tidur Sekarang saya mau lanjut Saya bawa cemilan kemarin Dari Indonesia Dan karena saya penasaran banget Dan katanya enak sekali Jadi cuma ini satu-satunya yang saya pertarik Untuk nyobainnya Cemilan dari artis Indonesia Jadi ini itu si Oleh-oleh Bali Si Rasa Loka Pasti kalian tahu Ini punya siapa Nggak perlu saya sebutin Kita coba ya Waktu itu saya mesen lima Tapi saya nyoba dua dulu Nanti tiga lagi kita nyoba lain kali dulu Karena ini nggak akan habis Dan bakalan kebuka semuanya Jadi sayang Kita buka yang ini Sambal korek hijau Sama sambal matahnya Oke Bentar ya Saya ambil gunting dulu Saya ngajakin nenek untuk nyobain nanti Mau nggak ya neneknya Kita coba ya Masa saya yang nyobain sendiri Soalnya babanya belum pulang juga Kemarin sebenarnya pengen saya bawa buat piknik Tapi terlalu banyak bawaannya Jadi saya coba dulu ya Ini dia yang paling saya penasaran Kalian yang udah pada tau Pasti tau ini ada Si tempat sambalnya Ini dia Di packaging ini Terus Ini brosurnya Gimana cara makannya Sama Kepiknya sih Kecil Oke Ini dia Ini yang sambal matah Oh dia ada ini Nyalah juga Tisu basahnya Oke Ini yang sambal matah Saya buka yang satu lagi Yang Sambal Korek Ijo yang katanya Ini yang enaknya Sambal koreknya Satu Biasanya Sama ini dia Tadi belanya bangun Tidur lagi Jadi ini kita coba ya Ini si keripiknya Kita coba Keripik singkong Asin Yang pasti Terus Agak pedas Gak terlalu pedas Tapi agak pedas Terus Kita buka ini Kepiknya Ini yang matah Ini ada asin Yang ini Sama pedasnya itu Kerasa banget Lebih pedas dari ini Kalau ini pedasnya mild Dan ada bumbu Manisnya juga Dikit Karena sambal ijo kali ya Ada Ada gulanya dikit Kalau ini pedas banget Dan kerasa banget Si cabenya So far Keripiknya enak Enak banget Tiap Tiap rasa Beda rasa keripiknya Clevernya Sekarang kita coba Pakai ini Sambalnya Caranya Kedas banget Kedas banget Kedas banget Kedas banget Sambal lagi ya Ini tuh yang sedikit beda Karena cumilanya itu Dia tidak manis Jadi berupa Keripik singkong Dan ini ada sambalnya Itu yang bikin unik Dan Yang aku tahu Yang saya tahu Katanya mereka buka lagi Di Bandung Dan Lagi mengeluarkan Varian baru Tentang cita rasa Dari Bandung itu Sendiri Dan itu Belum tahu apa Mungkin Ketika saya dipublish Itu udah keluar Variannya Tapi untuk sekarang Juga belum tahu Variannya Sampai saya nungguin Kapan ternyata Saya sudah balik mudik Tapi nenak Kita coba Yang ini Kalau ini Kerasanya cabainya aja Kalau yang ini Kerasa Dan nyenget banget Kalau yang sambal Ijo nya ini Itu kerasa ada bawangnya Ada manisnya juga Jadi kalau kalian yang belum tahu Ini isinya Dalamnya minyak Terusnya Ada sambalnya Terus dikasih berminyak Gitu deh Dan ini kayaknya Emang Dia kan gak fresh ya Di packaging Jadi ada sedikit Rasa yang tidak freshnya So far Seperti itu Kalau yang ini Pedas banget Sumpah Pedas sekali Saya coba Sekali lagi Saya coba sekali lagi Beneran Wow Ini yang Bagi kalian yang Suka pedas Hebat Tapi kalian yang Gak suka pedas Cukup Ntar saya panggilin Neneknya ya Sini nak Duduk Nek Cobain Gak usah di kamera Udah Ininya aja Tangannya aja Badannya Badan Pedas ya Ini sambal Ijo Nah yang ini Mata Kerasa pedas gak? Pedas? Bisa Ini colekinnya Yang sambal Ijo Ini juga udah pedas Iya kan Udah pedas Kata neneknya Ini sambal Ijo Yang ini Nyaletnya Cuma dikit Neneknya Terasa Hmm Hahaha Pedes Kalau kalian yang Suka pedas Ini wajib Dicoba Tapi Buat kalian yang Suka pedas Cukup Tanpa sambalnya Pun ini Keripiknya udah pedas Ini belanya Baru banget Tangannya Jadi ya Seperti itu Saya tidak akan Ngabisin Karena saya cuma Trying snack aja Judulnya Ini buat Ngemilnya ini Tanpa sambal Tanpa packaging Sambalnya Bakalan saya makan Tapi Hmm Ya seperti itu Jadi saya tidak penasaran lagi Kita lihat Untuk varian yang Tiga lagi Kapan-kapan ya Nanti saya buka Oke Sampai disini dulu Belanya baru bangun Daaah